Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari asli Dia mengadakan perjamuan kepada mereka. Perjamuan itu benar-benar perjamuan yang sungguh membawa kesan-kesan di kemudian hari. Sebagaimana yang kita rayakan setiap hari, setiap hari minggu. Setiap kali kamu makan roti ini, kenakanlah aku. Setiap kali kamu minum daripada piala ini, kenakanlah aku. Apa yang kita kenal dari Yesus, yang kita kenal ialah kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan itu kepada kita. Bukan hanya sekedar verbal, bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi dia mengerbankan hidupnya sendiri. Dan hanya pulpa. Kaisan mati karena citanya kepada kita. Inilah yang selalu dikenal. Inilah yang selalu kita ingat. Setiap saat. Bukan hanya pada saat kita merayakan ekaristik. Tetapi kita setiap waktu bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Biarpun orang tua meninggalkan kita. Sahabat kita meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel. Allah selalu bersama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam kamis putih malam ini. Adalah titik balik dari peristiwa-peristiwa selama ini. Yang akan diperbarui kembali. Kita akan memasuki peristiwa-peristiwa yang paling ring. Besok bagaimana Yesus itu menyerahkan nyawanan untuk kita. Tetapi malam ini. Selain daripada dia meninggalkan kepada kita. Ekaristik. Yang selalu mengucap syukur agar kasih Tuhan. Tetapi dia juga meninggalkan satu. Berita. Urus syakhoda. Yang kita dikasih mati. Apa itu? Supaya kita saling menghasil. Itulah hukum yang paling utama dan pertama. Yang harus kita teruskan. Kita transfer kepada orang lain. Kita terima dari Yesus. Dan kita lakukan kepada yang lain. Inilah hukum yang harus kita teruskan. Kepada dunia saat ini. Karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kasih inilah yang membuat Yesus tidak segan-segan. Untuk mencuci kaki para berikutnya. Biasanya dalam andat orang Yahudi. Yang mencuci kaki itu adalah pelayan. Budak. Setiap kamu datang ke rumahnya. Rumah orang Yahudi. Pelayan sudah menunggu di depan pintu. Untuk mencuci kaki. Kalau orang biasa. Dia cuci kaki sendiri. Tetapi kalau kamu utama. Harus mencuci kaki. Yesus malam ini. Dia membuka jubahnya. Dia mengikat pinggangnya. Dan dia tunduk. Untuk mencuci kaki para berikutnya. Sementara dia adalah guru dan Tuhan. Sebenarnya tidak hanya. Tidak pantas itu. Bagaimana seorang guru. Bagaimana Tuhan. Dia merendah. Dia kurang untuk mencuci kaki para berikutnya. Kerana itu Petrus komplain. Dia keberatan dengan itu. Tidak boleh. Tapi Yesus maksudkan. Lua nasaul ila gilu hadiyahu biar da'afi. Damiasau ila. Damiasau ila. Nilau ku da'afi lu. Bumadu ma'ubi isu. Ya. Hicau. Dan niya. Aumah. Misasai. Kahir na'ubi. Bapak ibu. Saudara segakasih. Kalau saya tanya kepada. 12 rasu ini. Pasti. Mereka cekasih. Mengatakan. Hai pastor. Luanah pastor. Mencuci kaki kami. Kan. Walaupun kita sama-sama manusia. Jadi tadi. Kianalah pastor. Tapi pastor malam ini. Mencuci kaki kalian. Apa makna terdalam dari mencuci kaki ini? Makna terdalam dari mencuci kaki ini ialah pertama. Ternyata kita saling merendahkan diri satu sama lain. Ternyata kita mengangkat orang lain itu penting. Lebih utama daripada diri kita. Karena dia adalah seorang yang berharga di mana kita. Disinilah impinya saudara-saudari. Hukum cinta kasih itu mengangkat orang lain lebih berharga. Ternyata kita selalu dari alamat. Dah thena hal yang menunjukkan orang lain. Itu kata firman Nah yomu panomo Seorang suami Harus Mencuci kaki istri Dalam arti apa? Menghargai Istri Dia bukan Asisten rumah tangga Istri itu bukan asisten rumah tangga Pembantu, bukan Dia adalah pribadi yang harus kita hormati Kita hargai Namun di nomina Adam Mungkin bagaimana Pujar lo ating wakon fa'un Atau no fa'un Masih rewan no Ya itu no Ok ya Sementara Bila lagi Mungkin lebih Hayo dong Mesti kena itu anak kalian Bukan anak isteri Jangan Jangan Menurut 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 Tidak 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 Tapi bagaimana kita saling menghargai Saling menginginkan Saling melayani Kedua Benarnya kita saling Memaafkan Tahita jasal Baka hinaboda Tahita jikau Baka hinaboda Makanya yang semangat hakim Tidak semua akan mendorsi Siapa yang tidak bersalah diantara kami Siapa yang tidak bersalah diantara kita Hanya karena kita pintarnya Hanya menghujung-hujung orang lain Maafkanlah kemana Maafkanlah istrimu Maafkanlah suamimu Maafkanlah anak-anakmu Maafkanlah orang tuamu Sering anak Ada nama-nama baru sama orang tuanya Kalau dia tidak terkabung Apa yang dia minta Dia ciptakan nama baru kepada mamanya Kepada bapaknya Bikin Selesai Sebentar bukan itu nama bapaknya Hanya karena tidak terpenuhi apa yang dia minta Jadi Mari kita saling mencetik kaki Dalam rumah tangga kita Di KBG kita Di gereja kita ini Saya harap Umar parokis atau persiskus ini Baik-baik saja Tapi tidak baik-baik saja Baik-baik saja Tapi tidak baik-baik saja Mari kita menganggap bahwa Seperti Yesus dan Rasul Mereka itu Satu Satu Sekasih Tuhan Malam ini Yesus Menangkapkan Di antara kita Pertama Menanya kita selalu mengucap syukur Atas kasih Tuhan Walaupun kita banyak masalah Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah Puncuk tangan Siapa di antara kita yang tidak sakit Tetapi apa yang kamu melalui itu Yesus dan Tuhan mengalami itu Apakah kamu pernah dikosinkan Ditunduh yang bukan Yesus dan Sudah di luar Melalui itu Lalu Jadi Jangan menganggap Bahwa Aku Tuhan yang paling siap di dunia ini Tidak Yesus Semua kita selalu membuat Dia pernah dilubah Saya sudah kasih Tuhan Tuhan selalu bersama Inginya Sekali Kita syukur Tuhan tidak memberikan Beban Tidak memberikan Sali kepada kita Melalui kemampuan Maka bersyukur Berikut Mari kita saling Memaafkan Mari kita saling Menerima satu saluran Dengan Mencuci kaki Membersihkan Dan dari segala Bilu-bilunya Dan dari segala dosanya Kalau kita saling mencuci kaki Pastikan kita menjadi bersih Jangan menuntut orang lain Kakinu dibersihkan Tetapi kamu tidak mampu Membersihkan Kaki orang lain Mengapa? Karena Masih ada kesombongan Dalam diri ini Sombong Angkuh Zumbawa Dan sebagainya Ya Itu bukan sifat seorang Anak Kristus Tetapi Yang hanya kita Melulahkan diri Di hadapan Satu-satunya Amin Amin selamat menikmati